Pada hari ini, saya dan delegasi terbatas akan melaksanakan kunjungan dua hari di Sydney, Australia. Presiden Jokowi berkunjung ke Sydney, Australia selama dua hari, yakni pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2023. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan akan menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi-Dodo di Sydney. Saya senang menyambut sahabat saya Presiden Jokowi-Dodo di Australia. Ini akan menjadi pertemuan bersama kami yang keempat, kata Albanese dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada Jumat 30 Juni 2023. Sebagai salah satu tetangga terdekat, Ujardia, Australia membangun kerjasama yang luas dengan Indonesia di bidang iklim, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan isu-isu keamanan regional. Kemakmuran dan stabilitas kawasan kita membutuhkan upaya dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Australia berkomitmen menjadi mitra yang kuat bagi sahabat dan tetangga kita di Asia Tenggara, Ujard Alpanes. Sebagai mitra dan tetangga, Indonesia dianggap sangat penting bagi Australia, didasari oleh persahabatan yang hangat dan hubungan antar warga yang kuat. Hubungan bilateral kedua negara mencakup kerjasama dalam bidang iklim dan transisi energi bersih, pertahanan, keamanan, pembangunan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pendidikan. Kunjungan Presiden Jokowi ke Sydney kali ini adalah untuk menghadiri pertemuan tahunan ke-8 pemimpin Australia-Indonesia. Kedua pemimpin akan membahas bidang-bidang kerjasama yang ada di bawah kemitraan strategis komprehensif, serta memperdalam hubungan dan peluang perdagangan, serta ekonomi bagi kedua negara melalui transisi menuju nol karbon. Australia dan Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kawasan yang terbuka, stabil dan sejahtera dengan ASEAN sebagai pusat dari berbagai kepentingan di kawasan. Australia menyatakan akan terus mendukung prioritas Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Kunjungan ini bernilai sangat strategis bagi Indonesia, karena nanti di Australia saya akan melakukan rangkaian Annual Leaders Meeting 2023 dengan Perdana Menteri Anthony Albanisi. Terakhir, pertemuan Annual Leaders Meeting adalah di Juni 2022 di Bogor. Saya juga akan bertemu dengan Gubernur Jindra dan para CEO di Australia yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia. Sejumlah ginda prioritas yang akan dibahas di Australia adalah utamanya investasi, perdagangan, karena ada kenaikan perdagangan dan investasi yang cukup drastis dari Australia, kemudian di bidang kesehatan dan transisi energi, serta peningkatan SDN.